Kita ke sorotan lain ya saudara, KPU Jawa Timur malam nanti akan menggelar debat Perdana Pilkada Jawa Timur. Rangkaian debat akan disiarkan secara langsung di Kompas TV. Persiapan pelaksanaan debat Perdana Pilkada Jawa Timur masih terus dilakukan di Gedung Graha Unesa, Surabaya. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nanti malam akan adu visi dan misi dengan tema transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Debat akan menghadirkan tujuh panelis dari kalangan akademisi dengan berbagai bidang keahlian. KPU Jawa Timur mengatakan desain dan format debat akan berbeda dengan debat Pilkada lainnya. Debat pertama ini kita mengambil tema transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Kita mengambil tujuh panelis dengan desain dan format debat yang tentu akan berbeda. Untuk mengetahui seperti apa persiapan debat Perdana Pilkada Jawa Timur sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Kika Madona. Kika selamat siang. Bagaimana persiapan debat Perdana Pilkada Jawa Timur hingga siang ini yang bisa Anda informasikan pada kita? Ya Mario dan juga Saudara jadi serangkaian persiapan yang akan dimulai rangkaiannya mulai dari pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Persiapan tersebut diantaranya mulai dari tata panggung, kursi dan juga pencahayaan untuk menunjang jalannya debat nanti malam. Karena untuk debat nanti malam yang digelar di Geraha Unesia Surabaya ada sejumlah ketentuan yang nantinya akan berlaku selama jalannya debat. Di antaranya adalah yang pertama bagi para pendukung dari masing-masing pasangan calon ini diperbolehkan untuk bisa mengikuti jalannya debat langsung dari lokasi atau venue debat di Geraha Unesia Surabaya. Akan tetapi untuk jumlahnya dibatasi, masing-masing pasangan calon hanya boleh membawa 100 orang pendukungnya untuk bisa masuk ke dalam venue. Tapi jika ada pendukung yang juga kemudian lebih dan juga kemudian ingin menyaksikan langsung jalannya debat di lokasi atau di venue dari KPU Jawa Timur juga menyiapkan tempat atau lokasi lain yang juga kemudian berdekatan dari lokasi debat yaitu di parkiran dimana disitu ada tiga giant screen atau layar besar yang dipersiapkan untuk para pendukung masing-masing pasangan calon agar bisa menyaksikan langsung jalannya debat yang juga kemudian tidak jauh dari lokasi debat. Sementara itu saudara ada ketentuan lain yang juga kemudian diberlakukan bagi para pendukung dari pasangan calon yang nantinya juga para pendukung dari pasangan calon diwajibkan untuk mengenakan kostum tradisional. Mengapa kostum tradisional ini nanti diwajibkan kepada masing-masing pendukung pasangan calon? Ini karena dari KPU Jawa Timur sendiri berharap agar dengan adanya berbagai macam kostum tradisional atau pakaian tradisional yang dihadirkan oleh masyarakat dan juga para pendukung pasangan calon ini bisa menunjukkan toleransi di tengah kemajemukan warga Jawa Timur yang saat ini juga merayakan pesta demokrasi. Jadi harapannya untuk hal tersebut bisa ditunjukkan dalam pelaksanaan debat yang akan berlangsung malam nanti. Sementara itu Mario dan juga saudara jadi untuk debat nanti ini akan berlangsung rangkaiannya mulai pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat yang mana itu adalah pra-debat. Lalu kemudian akan dilanjutkan dengan acara utama yaitu debat dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat dan akan dilanjutkan dengan sesi pasca debat yaitu pada pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk debat sendiri atau acara utama debat ini nanti akan dibagi menjadi enam sesi di mana untuk untuk juga kemudian memberikan pertanyaan seputar dengan visi dan misi untuk pendalaman visi dan misi kepada masing-masing pasangan calon yang akan bertanding atau berlagam malam hari nanti di debat pilkada 2024 yang perdana akan dikelar malam hari nanti. Dan Kompas TV sebagai penyelenggara dari KPU bekerja sama dengan KPU Jawa Timur maksud kami adalah KPU Jawa Timur bekerja sama dengan Kompas TV nanti malam akan menyerangkan rangkaian debat pilkada pertama Jawa Timur mulai dari pra-debat, debat dan juga pasca debat. Jadi untuk warga Jawa Timur diharapkan untuk bisa menyaksikan jalannya salah satu proses dari pilkada atau proses demokrasi yang juga kemudian berlangsung dalam debat malam hari nanti sebagai bekal untuk memilih pemimpin Jawa Timur lima tahun ke depan. Jadi harus nontonnya di Kompas TV, Mario dan juga Saudara. Demikian. Harus nonton di Kompas TV adalah pesan yang disampaikan. Terima kasih Kika Madonas atas laporan dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.